Keluaran pasal 31 Untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mewukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Ahulia bin Ahisamak dari Sukudan dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu. Yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan Imam. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Peringatan untuk menguduskan hari sabat Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, Akan tetapi, hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu, pastilah ia dihukumati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukumati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat, dengan merayakan sabat turun temurun menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ketujuh, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Musa menerima kedua loh hukum, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran pasal 32, Anak Lembu Emas Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkata mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikanyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesakan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersuka ria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murka aku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Isa, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab pada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Supaya demikiannya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yesua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa. Ada bunyi suara peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang ku dengar. Dan ketika ia dekat keperkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari dalam Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemoh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkeman itu serta berkata, Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpulah kepadanya seluruh bani lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan ala Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, buktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tundunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulai bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu kuatan harut itu. Terima kasih telah menonton!